Intro Salam sehat, jumpa lagi di channel Tanya Dr. Paran Saya akan menjawab pertanyaan dari Hariani di Magelang ya Hariani di Magelang Dok, apakah benjolan? Dan, sesudah saya mengalami wasir luar, itu bisa hilang sendiri atau tidak? Ya, dari Hariani dari Magelang Pertanyaannya, Dok, apakah benjolan bekas wasir luar yang saya alami itu bisa hilang sendiri atau tidak? Ya, sebelum saya menjawab, saya mengingatkan teman-teman silahkan bertanya kepada saya Dan, tulis di link 3 Tanya Dr. Paran, saya akan menjawabnya dan mengupload di channel Youtube saya Channel Youtube Tanya Dr. Paran Ya, sekarang saya akan membahas dari pertanyaan dari Hariani dari Magelang ya Kita tahu yang namanya wasir luar Ya, wasir luar Itu adalah pembengkaan Akibat, ya Jendalan darah Yang tiba-tiba muncul Atau pembengkaan yang tiba-tiba muncul saat kita BAB keras Atau kadang-kadang tidak BAB keras selama nongkrong itu Tiba-tiba Kulit anus kita, kulit di tepi anus kita bengkak ya Di tepi kulit anus kita itu ada yang namanya plexus venosus eksternal ya Plexus eksternus Plexus venosus eksternal itu apa ya? Ya, itu jalinan Saluran darah balik ya Kalau kita lihat nih, di kulit kita kan ada ini Lihat ya, aliran darah balik Saluran darah balik ya Yang biru-biru Nah, di anus kita di bawah kulitnya Juga terdapat saluran darah balik yang biru-biru tadi Seperti di tangan saya ini ya Yang kayak jaring ya Lembut ya Kecil-kecil lembut di bawah kulit Suatu saat Kalau kita BAB keras Atau ngedenya kuat-kuat Tiba-tiba Terjadi perdaraan Di situ ya Perdaraannya tidak keluar Tetapi di bawah kulitnya Atau saluran darahnya itu Kemudian melebar Terus terjadi jendalan darah Atau Terjadi Saluran darah balik yang di bawah kulit itu pecah Kemudian terjadi perdaraan di bawah kulit Tiba-tiba bengkak dan nyeri Jelas ya Itulah yang namanya wasir luar Ini berbeda dengan jendalan darah Atau trombosis yang terjadi pada wasir dalam Derajat 1, 2, 3, atau 4 ya Wasir luar itu kita tidak mengalami wasir dalam Yang ada keluar benjolan, keluar masuk, keluar masuk Terus tiba-tiba bengkak gitu ya Tidak Kita tidak mengalami hal seperti itu Tapi tiba-tiba di tepi kulit kita ini bengkak Itulah wasir luar Karena terjadi trombosis atau pembengkakan atau jendalan darah Di plexus venusus eksternal Yaitu di aliran darah balik yang seperti di tangan saya ini Yang di bawah kulitnya Di tepi anus Ya tiba-tiba bengkak dan nyeri Nah pada kasus ini Bagi teman-teman yang mengalami Tidak usah takut ya Kalau jendalanya tidak besar Maka dia akan diserap lagi oleh tubuh Ya Yang kemudian akan berangsur-angsur Hilang bengkaknya dan nyerinya Ya Tinggal Dia akan menyisakan Tonjolan kulit Ya Skin tag kulit yang sudah molar tadi Karena pembengkaan Karena begitu dia bengkak Waktu mengkerut tidak seperti normal lagi Tapi terjadi tonjolan kulit Atau namanya skin tag Ya Skin tag juga terjadi pada visuraannya ya Lecet Atau robekan di kulit tepi anus Apada wasir luar Dia juga kalau sembuh akan meninggalkan Tonjolan kulit di tepi anus Atau yang kita sebut skin tag Ya Apakah ini bisa hilang? Tidak bisa Ya Tetapi apakah ini berbahaya? Perlu ditangani Tidak ya Jelas ya Hilang tidak bisa Tetapi apakah perlu Tindakan untuk menghilangkan Kalau tidak bergejala Tidak usah takut dibiarkan saja Ya Ya yang tahu hanya kita ya Rawa itu ada tonjolan kulit Ya Tidak usah takut Tidak perlu diapa-apakan Jelas ya Hilang tidak bisa Nah Cuma pada wasir luar Yang sudah pernah terjadi trombosis seperti ini Atau pembengkakan Maka 50% akan terjadi lagi Jika Jika kita tidak menjaga BAB kita Kalau kita BAB keras lagi Banyak ngedil lagi 50% akan kambuh lagi Jelas ya Oleh sebab itu Supaya tidak kambuh Tidak BAB keras Yaitu banyak makan serat Sayur Buah Apa saja yang kita mau Dan cukup minum Juga Kita beraktifitas ya Olahraga ringan ya Supaya apa Motilitas atau gerak usus itu Terjaga dengan baik Kalau kita tidak banyak Olahraga Atau tidak pernah olahraga Gerak usus kita itu cenderung Motilitasnya Gerakannya akan lambat Sehingga masa transit Saat kita makan Sampai Keluar Jadi face size itu lama Kalau lebih dari 8-12 jam Biasanya Face sizenya akan keras Ya Karena apa Cairan yang ada di face size kita Di kotoran kita Akan diserap oleh usus besar lagi Sehingga cenderung Kotorannya jadi keras Dan kita sulit BAB Jadi Kombinasi Antara Makan serat Sayur Buah Cukup minum Dan olahraga Itu memberikan dampak yang baik Untuk Proses defekasi Atau proses kita Buang air besar Ya Karena face sizenya Tidak keras Sehingga kita tidak banyak Ngeden Dan mudah Tidak Banyak ngeden akan menghindari Terjaksinya wasir dalam Atau juga wasir luar Jadi jelas ya Aryani dari Magelang Jawaban saya Tentang Tonjolan kulit X Wasir luar bagaimana Atau bekas wasir luar Tidak bisa hilang Tapi kalau tidak bergejala Tidak diapa-apakan Tidak usah takut Dibiarkan saja Yang tahu hanya kita Dan Tuhan ya Kira-kira gitu ya Aryani Dari Magelang Dari Magelang Dari Magelang Dari Magelang Terima kasih.